Timnas Indonesia akan melakoni agenda dua kali beruji coba dengan Timnas Burundi di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada 25 dan 28 Maret 2023. Pelatih Shintayong telah memanggil sebanyak 28 pemain yang berasal dari kontestan BRI Liga 1 2022-2023. Agenda laga persahabatan internasional tersebut memiliki dampak cukup signifikan terhadap PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta yang sedang bersaing ketat merebut mahkota juara musim ini. Ini terkait waktu pertandingan Indonesia kontra Burundi dan jumlah pemain tiga klub yang terlibat di partai tersebut. Jika jadwal Liga 1 tak ada perubahan, maka PSM akan menanggup untung. Sedangkan Persib dan Persija bisa buntung. Meski empat pilar utama Juku Eja yakni Ramadhan Sananta, Yaakob Sayuri, Zaki Asraf, dan Yance Sayuri bergabung dengan Timnas Garuda, namun PSM rela melepas mereka. Karena PSM masih bisa memakai tenaga kuartet itu saat menjamu Bayangkara FC, 17 Maret 2023, dan lawatan ke Markas Madura United, 31 Maret 2023. Nasib Sial Sementara itu, Persib harus kehilangan trio gelandangnya yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Mark Klok ketika menjamu Bayangkara FC, 24 Maret 2023, atau sehari sebelum partai pertama Timnas Indonesia versus Burundi. Tanpa kehadiran pasukan inti sektor tengah ini, Maung Bandung bisa kesulitan mengamankan poin absolut atas The Guardians yang sedang on fire. Persija Buntung Nasib Sial juga bisa menimpa Persija yang menyumbang pemain terbanyak untuk skuad asuhan ST. Ada enam personelnya meliputi Witan Sulaiman, Riko Simanjuntak, Syahrian Abimanyu, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, dan Hansamuyama. Padahal Macan Kemayoran memerlukan peran mereka untuk menghadapi Persita pada 28 Maret 2023 atau tepat saat Laga Kedua Indonesia melawan Burundi. Dengan keuntungan ini, boleh jadi PSM akan lebih mudah memenuhi ambisinya mengangkat trofi Liga 1 musim ini dibandingkan Persib dan Persija. Sampai jumpa di video selanjutnya.